Assalamualaikum sobat semuanya, kembali lagi di tutorial Microsoft Word untuk pemula Pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan WordArt di area kerja kita Perintah untuk memasukkan WordArt dapat ditemukan pada tab Insert Kemudian pilih pada bagian WordArt Nah ketika kita mengklik drop down, maka secara otomatis kita akan diberikan beberapa style dari WordArt Yang akan kita masukkan Kita bisa pilih salah satu, misalnya disini saya menggunakan yang ini Dan di dalam text box ini kita bisa menulis text yang kita inginkan Nah text ini kita bisa atur atau kita bisa format dengan menyeleksinya terlebih dahulu Kemudian pada mini toolbar kita bisa mengatur pempermatannya Kita bisa memilih jenis huruf yang kita inginkan Ukurannya Ketebalannya Atau elemen-elemen lain yang ada dalam pempermatan Kita juga bisa mengisikan WordArt kita dengan fill atau warna setting Warna background di belakangnya Kita memilih warna yang ada pada shape fill Seperti ini Atau kita juga bisa memasukkan variasi lain sebagai background dari WordArt kita Misalnya kita bisa memasukkan background gambar di dalamnya dengan mengklik pada pilihan picture Kita bisa cari online dengan menggunakan tombol yang ini Tapi berhubung saya tidak sedang online maka kita akan mencarinya pada local disk kita Yaitu pada komputer kita dengan menggunakan walk of line Pilih background yang diinginkan kemudian klik pada tombol insert Maka background akan muncul di belakang WordArt kita Nah selain mengisinya dengan fill atau warna back setting di belakangnya Kita juga bisa menggunakan warna-warna gradasi Kita kembalikan terlebih dahulu ke awal Supaya pempermatannya yang kita lakukan bisa terlihat perbedaannya Disini saya menggunakan warna gradasi sebagai background Atau kita juga bisa menggunakan tekstur sebagai background dari WordArt kita Hasilnya akan terlihat seperti ini Kita juga bisa menggunakan style atau pilihan lain jika kita diapuas dengan tampilan yang kita lihat saat ini Dengan memilih style yang ada disini lagi Kita bisa atur arah Arah dari orientasi tekst yang ada dalam kotak WordArt kita dengan mengklik pada pilihan tekst direction Pilih horizontal Atau rotasi 30 derajat maka hasilnya akan seperti ini Atau rotasi 270 derajat maka hasilnya akan seperti ini Kita juga bisa mengatur Menemukan pilihan atau opsi lebih banyak mengenai Arah tekst yang mengklik pada tekst direction option Bisa pilih dengan mengklik pada pilihan yang ada disini Oke Kita kembalikan ke posisi semula Klik OK Kita juga bisa mengisikan outline atau garis tepi pada box WordArt yang kita punya Dengan memilih pilihan shape outline Kita bisa pilih warna outline-nya terlebih dahulu Kemudian atur ketebalannya Kemudian atur variasi dari outline yang kita buat Nah pada bagian shape style kita juga bisa menggunakan style yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word Seperti ini Oke Kita kembali lagi dengan menekan ctrl-jet untuk undo Kita bisa menambahkan effect pada WordArt kita Dengan mengeleksi-nya terlebih dahulu Kemudian pada bagian shape effect Pilih effect yang kita inginkan Disini terdapat effect preset Effect shadow atau bayangan Effect pantulan Effect glow atau pendaran Effect bevel atau effect timbul Dan juga kita bisa menambahkan effect rotasi 3 dimensi Nah jika kita tidak ingin menambahkan effect-effect tersebut Kita bisa menggunakan new preset Jika kita tidak ingin menggunakan background Kita bisa menggunakan menghilangkannya dengan memilih new peel Untuk menghilangkan outline kita bisa menggunakan new outline Jika di area kerja kita banyak terdapat objek Yang posisinya saling tumpang tintih Kita bisa mengatur susunan dari objek WordArt yang kita buat Disini bisa kita lihat bahwa WordArt yang kita buat berada pada level terbawah Jika kita ingin membawanya satu level ke atas Kita bisa menggunakan perintah bring forward Maka dia akan naik satu level ke atas Jika kita ingin membawanya ke level paling atas Kita bisa menggunakan bring to prone Maka sekarang objek WordArt kita berada pada level teratas Nah begitu juga sebaliknya Jika kita ingin membawanya satu level ke bawah Kita bisa menggunakan pilihan send backward Maka dia akan turun satu level ke bawah Nah jika kita ingin membawanya ke level terbawah Kita bisa menggunakan pilihan send to back Maka sekarang WordArt kita berada di level terbawah Kita bisa mengatur susunan dari WordArt kita Atau perataan dari WordArt kita yang kita buat Jika kita menggunakan banyak objek dan WordArt lain Dengan menggunakan perintah align yang ada pada kelompok range Pilih objek yang akan kita atur perataannya Caranya seleksi terlebih dahulu semuanya Dengan mengklik pada tab home Kemudian select object Seleksi dengan men-drag Maka sekarang semua objek yang ada pada area kerja kita terseleksi Pilih pada align Align left untuk meratakan semuanya ke kiri Align center untuk ke tengah Align right untuk meratakannya menjadi rata kanan Kita juga bisa mengaturnya untuk rata di atas Menggunakan align top Lalu align the middle sehingga dia berada di tengah-tengah Align bottom di bawah Klik di luar untuk Atau escape Untuk keluar dari seleksi Nah jika kita ingin merotasi WordArt kita Kita bisa menggunakan pilihan rotate Sini terdapat pilihan rotate 90 derajat Rotate lab Atau rotasi putar ke kiri 90 derajat Kita juga bisa Memplip atau membaliknya ke atas Flip horizontal Sehingga dia menjadi normal dan Dan sebagainya Nah kita bisa atur Silahkan bereksplorasi sendiri dengan pilihan yang ada di sini Untuk mengatur ukuran dari WordArt kita Kita bisa menarik Garis Tapi ini hanya untuk menarik boxnya saja Untuk mengatur Lebar atau box Tinggi atau ukuran dari boxnya saja Untuk mengatur isinya Kita harus menggunakan Pilihan Size yang ada Pada pemformatan Yang muncul Pada mini toolbar Seperti ini Jika WordArt yang kita buat Berada di antara teks Kita bisa mengatur Posisinya untuk mendapatkan Tampilan terbaik Disini saya akan Menunjukkan caranya Klik kanan dulu Atau kita copy dulu WordArt yang telah kita buat Kemudian Pindah ke dokumen Yang sudah terisi teks Kita paste kan disini Dengan cara klik kanan Kemudian pilih Paste picture Nah disini kita bisa Sesuaikan Pengaturannya Untuk mendapatkan Tampilan terbaik Dengan mengklik pada Tombol layout option Kita bisa pilih Pengaturan Jika kita ingin Dia berada di bawah Teks Dan memilih Behind text In front of text Dengan Jika kita ingin Membawanya ke atas Teks Atau di atas Teks Atau kita bisa Memilih pilihan-pilihan Yang ada di atas Disini bagian square Hasilnya akan terlihat Seperti ini Bagian tight Hasilnya akan Seperti ini Dan bagian Trope Hasilnya Seperti ini Nah disini Saya akan menggunakan Pilihan tight Nah jika kita geser Maka secara otomatis Teks akan menyesuaikan Dengan wordart Yang kita buat Kita juga bisa Mengatur posisi Dari wordart Yang kita buat Yang berada Di antara Teks ini Dengan menggunakan Pilihan Position Yang ada Pada tab format Pilih position Kita bisa atur Dengan memilih Salah satu Dari opsi Yang ada disini Disini Jika kita ingin Membawanya ke Kiri Ketengah Atau ke Kanan Oke Uraian mengenai wordart Saya kira sudah cukup Sampai disini Semoga video ini Bermanfaat Bagi sobat sekalian Yang baru mampir Di channel ini Jangan lupa Untuk mengklik Subscribe Like Share Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video Bermanfaat lainnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh